Halo, jumpa lagi di program satu-satu kali ini program doorstop ini kita nodong ceritanya. Mas Fajar Listianto. Halo Mas Fajar Listianto. Halo, sorry, sorry, Mas Fajar ini kalau saya lihat dari cerita-cerita Mas Seto atau baca-baca juga Mas Seto juga saudaranya Mas Fajar, itu dari keluarga sepak bola. Bener ya sih Mas? Betul, betul. Jadi sebelah saudara, yang dua cewek, cuma nomor empat sama adik saya. Jadi semua penggemar pula. Dan waktu itu bapak cuma penggemar, nggak bisa mungkin bisa main pula cuma nggak sebagus yang seperti Mas Seto atau saya mungkin sih gitu. Cuma suka lah. Jadi intinya daripada sore main atau siang main, dihanjurkan tiap sore ke lapangan itu aja sih. Kalau nggak salah ada namanya saudara Mas Fajar ini, Mas Aris, itu pemain PSS ya? Betul. Itu anak nomor berapa Mas Aris? Mas Aris itu anak nomor dua. Nah, Mas Fajar ini anak nomor? Anak sepuluh. Anak sepuluh. Oke. Karena zaman dulu ya. So. Itu nggak lewok ya. Nah, Mas Fajar, waktu di PSS itu tuh dulu tuh prosesnya gimana sih? Karena sebelumnya kan main di PSS leman gitu. Jadi mungkin waktu itu udah 2005, jadi udah ada mau apa, entah dari pengurus PSS, jadi ada rumor atau gimana, saya nggak tahu. Cuma ada mau tim, bukan tim sih, pemain, kebanyakan dari mau luar daerah. Jadi kita udah hancang-hancang mungkin seperti saya, mungkin Ansori Bagong, Mas Iksan mungkin dan lain-lainnya mungkin udah hancang-hancang waktu itu. Nah, sebagian ada yang kembantul, ada yang mungkin ke timnya lain, saya kebetulan dekat dari sini dan ada pengurus dari PSS yang menawarkan. Nah, itu ya terus ada kesepakatan di situ, jadi saya 2006 masuk ke PSS. Dan itu satu tim dengan Mas Seto ya? Kakak beradik di satu tim PSS di tahun 2006. Mas, ada kesan-kesan menarik gak sih tahun 2006 itu? Kalau kita lihat pertandingan itu, di lawan PSS itu lemparan ke dalamnya. Mas Fajar ini kan memberi umpan pada saudaranya, Seto Nabi Antara. Itu masih ingat ya, Mas? Masih ingat, momennya itu jadi di... Yang jelas mungkin di sebelah selatan yang... Lapangan selatan. Nah, itu karena udah saya lihat pemain sana belum pada turun sebagian, tapi udah tim kita pemain udah ada di depan. Jadi ada Jemmy Sondofal yang ke depan, ada waktu itu mungkin ada si Adolfo. Ya, itu Adolfo. Nah, pas kebetulan bola langsung... Mungkin udah pada tau, jadi saya suruh ngambil, udah saya lempar, mungkin gak langsung ke momennya, gak langsung ke Mas Seto. Mungkin udah sempat di Sondofal kalau gak salah itu di heading ke belakang sama Sondofal diterusin. Nah, kebetulan di salto Mas Seto itu. Nah, itu jadi momen yang bagus cuma ya agak kecewanya kita kalah 2-1 kalau gak salah itu. Ya, betul, betul. Tapi momennya itu sangat bagus. Sebenarnya lemparan ke dalamnya dari mana sih, Mas? Bisa sampai jauh gitu? Lemparan sejauh itu saya dapat dari trik dan latihan juga sih. Dan yang latihan itu diajarin sama Mas Aris, yang kakak saya nomor 2. Nah, itu jauh sekali juga, hampir sama. Mas Aris itu juga jauh? Iya, jauh. Makanya saya tekniknya seperti apa. Jadi kalau lemparan itu waktu itu memang yang dipusatkan di perut, otot-perut sama otot lengan bahu sinilah itu. Yang paling penting itu sih. Nah, hal yang lain kalau ngomongin Mandela adalah Bull Fajar Listiantoro di Gawang PS Leman, Mas. Waktu main di Persijanti. Betul. Itu piye, Mas? Ya, waktu itu jadi ada kayak apa ya, bukan dendam atau apa sih, cuma ingin menunjukkan. Nah, oke. Itu, menunjukkan. Jadi, saya waktu itu mungkin mudah sendiri, mungkin di Sleman mudah sendiri emang. Mungkin saya dengan atau siapa ya, selamat atau siapa, tapi emang karena saya jarang dimainkan, cuma ya satu musim berapa itulah. Nah, terus diajukan penawaran dipinjamkan Persijatim ya akhirnya bisa kesana. Terus kebetulan pas main di sini juga, Mandela Greda juga berlawanan dengan PSS Persijatim. Jadi itu, goal. Kedua apa ya? Kedua apa ya mungkin ya? Dua satu kalau nggak salah ya? Dua satu dan itu goal yang mengesankan karena yang membuat menang. membuat menang. Jadi di menit terakhir ya nggak salah, lima menit atau menjelang akhir lah. Jadi, saya syuting itu dari luar kotak penalti. Bagus sekali momennya juga. Dan teman-teman Persijatim sangat mendukung. Mereka sangat support karena udah ikut tim Persijatim dan mereka pemain muda. Jadi waktu itu Persijatim itu young player. Pemain muda semua. Muda semua. Itu eranya Maman? Betul. Maman, Nadu Rahman, Eka Ramdhani, Sucipto. Harissa Lisburi? Harissa Lisburi. Terus keepernya itu akhirnya si Ferry. Terus ada itu sama si... Apa itu yang orang Bandung itu saya lupa. Cacep apa ya kalau nggak salah. Cacep Supliatna. Ya, kalau nggak salah itu. Oke. Dan itu semua. Dan itu satu tim dengan Mas Johan ya? Satu tim Mas Johan sama satu tim sama Mas Rocky. Rocky Putirai? Oke. Jadi dua kali satu tim dengan saudara ya? Iya. Oke Mas Fajar. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Simak terus program satu-satu. Ya. Program untuk... Sebuah program yang menelusuri sejarah PSCM. Dan ini adalah Fajar Listiantoro. Terima kasih. Mantan pemain PSCM yang pernah bikin sejarah di Mandala Kerida. Siap. Tengah. 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 Terima kasih.